Ada pesan tersirat memang yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir, tapi bukan itu, karena tokoh agama dan nasional juga memberikan wejangan untuk calon presiden dan wakil presiden. Kemampuan, kemimpinan dan juga kepintaran perlu diimbangi dengan landasan agama untuk membangun negeri. Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi ajang yang dinanti setiap lima tahunan. Aksi kompetisi dukung-mendukung pasangan calon menjadi taruhan kemajuan bangsa. Tak heran, kompetisi persaingan yang begitu ketat kadang menaikkan urat syarab demi membela pasangan yang diidamkan. Namun, kemajuan bangsa tidak cukup dengan kepintaran dan ahli strategi. Moral dan norma agama pun perlu menjadi landasan berpijak untuk melangkah kaki para pemimpin. Kiai dan tokoh nasional pun berkesempatan menitipkan pesan kepada masing-masing calon yang berlaga di Pilpres 2024. Abu Bakar Baasir, tokoh Kiai pesantren Ngeruki mendatangi Balai Kota Solo untuk menyerahkan surat kepada Cawapres yang juga wali kota Solo, Kibran Raka Buming Raka. Surat Abu Bakar Baasir akan disampaikan kepada tiga kandidat Cawapres yang berisikan nasihat untuk calon pemimpin di Indonesia. Saya hari ini mau menyerahkan surat Tadkirah namanya. Jadi, kewajiban Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara. Dan itu kewajiban, kewajiban saya dalam agama saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat, nanti dari tiga kawapres itu siapa yang jadi presiden, supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini. Itu saja kesimpulannya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menguji calon presiden dan wakil presiden melalui dialog terbuka. Haidar Nasir menaruh harapan kepada setiap kandidat calon presiden, agar warga bangsa yang memiliki hak pilih lebih melek politik atas kondisi bangsa. Dan Indonesia harus tetap berada pada konstitusi dan agama sebagai landasannya. Dalam dialog ini justru ingin melakukan usaha literasi politik yang kerdas, bertanggung jawab, berkarakter. Agar warga bangsa yang nanti punya hak pilih maupun warga bangsa secara keseluruhan, betul-betul melek politik terhadap kondisi bangsa dan masa depan. Bahwa Indonesia ini harus dibangun dengan prinsip-prinsip konstitusi yang kokoh, nilai dasar Pancasila, agama, dan budaya lukur bangsa yang hidup di negeri kita, dan sebagai fondasi nilai dan sejarah perjuangan bangsa yang mahal. Tidak kalah pentingnya keteladanan para elit bangsa. Sementara itu, Putri Proklamator Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang hadir di acara dialog kebangsaan, menekankan kepada setiap pemimpin untuk memelihara fakir miskin. Fakir miskin adalah milik negara dan harus diurus oleh negara. Biar fakta, orang miskin ada di mana, makanya tagline daripada rakan ras partai saya tidak bisa dibantah. Saya bilang, fakir miskin adalah milik negara, harus diurus oleh negara. Untuk mengingatkan kembali, mengalas ketika dan moral ini. Tim TV One menggabarkan.